Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hari ini kita belajar bahasa inggris lagi ya Nah sebelum kita memulai pelajaran pagi ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Black, hitam Red, merah Green, hijau Blue, biru Grey, abu-abu Selanjutnya Yellow, kuning Pink, merah, muda Purple, ungu Orange, orangnya Brown, coklat Nah, di sini Miss Milda mempunyai beberapa awan, dan awannya ini berwarna-warni ya masing-masing warna ini mempunyai warna yang berbeda, coba disimak baik-baik Yang pertama White Black Red Green Selanjutnya Blue Grey Yellow Pink Selanjutnya Purple Orange Brown Nah, ini adalah contoh warna dan bahasa Inggris warna, diingat-ingat ya Nah, di sini ada jam dinding What is this? This is a clock Apa ini? Ini adalah sebuah jam dinding What color is the clock? Apa warna jamnya? It is white Ini berwarna putih Selanjutnya ada gambar kursi Kursi itu bahasa Inggrisnya apa, Nana? Iya, pintar Bahasa Inggrisnya adalah chair What is this? This is a chair What color is the chair? It is brown Nah, yang selanjutnya di sini ada gambar rautan Is a sharpener red? Apakah rautannya berwarna merah? No It is not red A sharpener is pink Tidak Ini bukan warna merah Rautannya berwarna merah muda Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang Classroom Objects Classroom Objects adalah benda-benda yang ada di di kelas di ruangan kelas kita Nah, di sini ada dua gambar papan yang pertama papannya berwarna putih yang satunya lagi papannya berwarna hitam Nah, bahasa Inggrisnya whiteboard and blackboard keduanya sama-sama papan tulis tetapi yang pertama itu papan tulisnya berwarna putih yang kedua yang kedua papan tulisnya berwarna hitam ya jadi whiteboard and blackboard selanjutnya ada bookcase dan built-in board ya artinya adalah rak buku dan satunya lagi papan mading kalendar artinya kalender atau tanggalan ya selanjutnya clock artinya jam dinding jail kursi table or dex artinya meja book book buku dictionary kamus selanjutnya ada map peta dan globe globe bola dunia selanjutnya ada gambar apa ini anak-anak iya ada gambar pensil dan penghapus kira-kira apa ya bahasa inggrisnya iya pencil artinya pencil eraser artinya penghapus nah disini ada gambar correction tape artinya pita koreksi nah ini biasanya anak-anak menyebutnya dengan tip ek ya tip ek kertas selanjutnya ada gambar board eraser penghapus papan tulis selanjutnya ada gambar pen artinya ballpoint sharpener artinya rautan nah disini ada gunting dan penggaris apa ya bahasa inggrisnya ya scissors gunting ruler penggaris textbook buku pelajaran notebook buku catatan selanjutnya ada gambar kotak pensil dan ada gambar tas ransel ya nah pencil case artinya kotak pensil backpack artinya tas ransel sampai disini materi kita semoga ilmu yang diperoleh anak-anak bermanfaat ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buruk pukul pukul pelajaran mental apap pen pukul pukul pul uh Terima kasih.